Apakah dari akhidat dan keyakinan, keyakinan kaum syia, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka kafir? Ini kalimat, memang kesimpulannya seperti itu. Cuma ingat ya, kesimpulan dibangun di atas apa? Dibangun di atas hukum-hukum, dibangun di atas bukti-bukti. Karena itu termasuk hal yang saya anggap kurang tepat. Kalau seorang ditanya tentang syia, langsung dianggapkan syia itu kafir. Ini saya kira kurang tepat dan kurang cocok. Kalau dia ditanya tentang syia, dia terangkan saja bahwa syia itu, mereka keimanannya kepada Allah begini, kesyirikannya begini. Al-Quran mereka katakan begini, dia sebutkan kekafiran-kekafiran syia. Dan seorang muslim yang mendengar tersebut, mereka akan memberikan hukum sendiri, tidak perlu dia berbicara. Tapi memang kesimpulannya yang ditegaskan, tidak ada silam pendapat memang di kalangan ulama, bahwa syia, rafirah, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Baik. Kemarin ada seorang imam masjid yang haram. Pernah dianggap jadi imam satu bulan. Cuman, imamnya ini, dia hanya segedar imam, tapi kurang dalam pengetahuan juga. Diwawancarai di sebuah televisi, kalau saya tidak salah BBC London yang wawancarai. Di wawancara tersebut, dia ditanya, bagaimana sikap anda, keyakinan anda terhadap orang-orang syia? Dia menjawab ringkas, keyakinan saya, terhadap kelompok syia, khususnya ulama mereka, mereka adalah kafir. Titik sampai situ saja. Ya, dan ini jawaban memang tidak tepat. Bahkan sangat tidak tepat. Apalagi, dihalyang, diliput oleh banyak orang. Banyak orang-orang yang tidak mengerti syia, karena ada syubhan dan seterusnya. Syia, apa yang terjadi? Dengan ucapan itu, satu kalimat ini, dia didemo di beberapa negara. Terutama di Iran, di Pakistan, mendemo. Dan akhirnya pemerintah Saudi sendiri memecat imamnya. Ya, untuk hal tersebut. Karena itu saya ingatkannya bahwa hal-hal yang sepertinya harusnya ditangani dengan baik. Seorang ketika ingin menyampaikan, dia lihat siapa, kepada siapa dia berbicara, Kepada siapa dia sampaikan. Sehingga, agama yang dia terangkan, kebaikan yang dia terangkan kepada manusia, Sampai kepada mereka dengan hal yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana dengan kaum khawarid mu'tazil dan murjyah? Yang punya keyakinan menyimpang, tapi ulama tidak menkafirkannya. Itu pembahasannya lain ya, pembahasannya lain. Ya, karena anda setiap keyakinan menyimpang itu, mengeluarkan dari keislaman. Terutama itu para ulama berkata, bida'a terbagi dua. Ada bida'a yang mengeluarkan dari keislaman, ada bida'a yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Mohon diterangkan, ciri-ciri orang yang telah berpemahaman syiah. Karena mereka cinta bertakiyah. Ciri-ciri apa yang dimaksud? Apakah dia punya tanduk, punya ekor, punya... Kalau ciri-ciri yang seperti ini ya, kita tidak punya ya, dari masalah pakaian dan seterusnya. Tapi mungkin di praktek ibadah, ada membawa pasir karbala, dan semisal dengan itu, itu mungkin kelihatan. Tapi kalau keyakinan itu dilihat dari bicara dia, apa yang dia terangkat. Kalau dia lebih banyak menyebut ahlul bayit, mengunggulkan ahlul bayit, ini ciri. Itu ciri. Tapi secara umum, kita cinta kepada ahlul bayit, semua cinta ya. Hanya saja, kita dibatasan yang wajar. Benarkah bahwa di Makassar ini sudah ada kasus nikah mut'af? Ini, penanyaan ini ketinggalan zaman ya. Ketinggalan berita. Dan ini kejadian sudah banyak. Yang sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, tokoh mereka Jalan Pian Rahmat, di oncara mereka yang terakhir kemarin, membanggakan bahwa Makassar adalah kota yang kuasya terbesar di Indonesia. Tapi saya tidak tahu juga di mana orang-orang Syia di Makassar itu. Di mana mereka semuanya. Mengaku-ngaku seperti itu biasa. Ada kegiatan-kegiatan. Yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Tapi, Alhamdulillah, dan insyaAllah ta'ala, umat Islam akan selalu menjelaskan tentang kesehatan orang-orang Syia. Jika orang Syia ingin bertobat, apakah dia harus diislamkan kembali? Kalau dia tidak menurut, ini di dalam masalah taubatnya, perlu dirinci ya. Kalau dia mengerti keyakinan Syia, dia yakini hal tersebut. Sudah di tegakkan hujja, dia masih meyakininya. Maka ini kafir, kalau ada Islam. Kalau dia ingin taubat, dia harus masih islam lagi. Alhamdulillah, harus masih islam lagi. Tapi orang yang tidak tahu Syia, tidak tahu keyakinannya, setelah tahu, dia sadar, dia kembali. Maka orang yang seperti ini, dia bertobat kepada Allah SWT. Dan dia banyak beristighfar. Dan insyaAllah ta'ala itu cukup. Dan dimalumi ya, di dalam solatnya, di dalam adannya, di dalam bacaan-bacaan doanya, banyak yang memulai syahadat. Dan itu adalah hal yang sudah memastikan keislam. Di kampung saya di Takalar, ada Al-Quran yang diyakini masyarakat 40 juz. Tiap tahun, dicerah. Dicerah. Ini keyakinan 40 juz ini macam-macam ya. Bersyirikat di dalamnya antara kelompok Syia dan kelompok Sufi. Sebab Syia berkata Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Orang-orang Sufi juga berkata begitu. Al-Quran ada zahirnya, ada apa? Batinnya. Karena itu sebagai orang Sufi bilang, Al-Quran itu 40 juz. 30 juz itu yang kita baca. 10 juz, Nah itulah penafsiran batin mereka. Nah orang Syia berkata, Al-Quran yang ada kita ini, itu zahirnya, yang datang dari Allah itu zahir. Dan yang batinnya, itu adalah ucapan para imam. Ucapan para imam mereka. Apakah orang-orang Syia juga ada sholatnya? Sebagaimana orang-orang Islam sholat? Ya mereka juga ada sholat. Seperti yang telah kita terangkan tadi ya. Cuma sholatnya banyak perbedaan dengan sholat umat Islam. Dalam banyak hal. Dan ini perlu pembahasan lain ya. Bagaimana ciri-ciri orang Syia? Apakah yang harus kita lakukan apabila menemukan orang-orang Syia? Ciri orang Syia saya sudah jawab tadi. Ada pun apa yang harus dilakukan ketika menemui orang-orang Syia. Ini kalau dia dari orang yang ingin menegakkan kebaikan, melakukan abar-abar, dan dia punya hujah kuat, dia nasihati orang tersebut. Kembali dan rujuk pada agama yang lurus. Atau kalau tidak, dia kasih rujukan-rujukan, dia baca. Tapi apa saja yang disebut oleh orang Syia tersebut, yakin saja bahwa ucapanannya pasti keliru. Sebab, orang yang tidak mengerti Syia, mana mungkin dia bisa? Membedakan. Kadang dia baca ayat khasbih. Seperti di salah satu buku, salah seorang dari Syekh Al-Sunnah berkunjung ke Iran. Dia berkunjung ke Iran. Dia berjumpa dengan salah satu dokter di salah satu universitas. Dia bertanya, kenapa kalian, Syekh ini bertanya kepada si dokter, kenapa kalian mengatakan Al-Quran itu Al-Quran? kata dia, kerana kalian di dalam Al-Quran banyak menghilangkan nama Ali di Nabi Tarih. kata Syekhnya, kata Syekhnya, tunjukkan kepada saya satu ayat saya, menunjukkan bahwa kami menjatuhkan nama Ali di ayat itu. Kata dia ayatnya, Sadaqallahul Azim. Itu ayatnya. Sadaqallahul Azim. Itu asalnya katanya, ayat ini itu, Sadaqallahul Ali Al-Azim. Ada Ali, sebabnya. Maka kata Syekhnya itu, ayat di surah apa? Di dalam Al-Quran itu, yang ada cuma Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim di surah apa? Katanya ada di Al-Quran. Saya ingat sekarang surah apa? Nanti saya cari dulu di komputer. Ini kisah ya, di akhir kaitkan. Nanti saya cari dulu di komputer. Jadi, mereka ini, tidak memiliki dalil. Walaupun, bisa bicara, seakan-akan, mantap bicaranya itu, pasti di belakangnya apa? Ada keliru, oh ini di dalam Al-Quran. Oh ini hadith riwayat muslim. Seperti yang ijani itu. Dia sebut, jelas-jelas, hadith dalam bukunya. Lihatlah ahli sunnah, berkata begini, hadithnya dalam riwayat muslim. Itu hadith, tidak ada dalam sahih muslim. Muslim apa yang diinginkan? Muslim dari kaum muslimi. Bukan muslim, imam muslim, perwet hadith. Muslim, kalian semua muslim. Dan begitu. Jadi muslim dari kaum muslim, itu siapa saja. Nah, ini dari, cara mereka berdusta, dan keji di dalam berdebat. Karena itu, tidak ujungnya, kalau mereka berdebat. Tapi kalau mau baik, tunjukkan, gugur-gugur, yang menerangkan, kesatuan syia. Jelas ya, kalau tidak, maka, seorang mu'min, ya, jilarang. Untuk menjatuhkan dirinya, ke dalam kebinasan. Allah rupirman, wala tarqyanu ilaladina zalamu, fatamassakumunna. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim, sehingga kalian disensu oleh api neraka. Karena itu sepakat para ulama, tentang kewajiban memboikot, menghajir, dan meninggalkan, ahlul bid'ah, seperti orang-orang syia dan semisang. Ya. Telah tersebar selebaran pada hari ini, sebelum sholat Jumat, tertulis bahwa, mu'i pusat Indonesia menyatakan syia, termasuk madhab islam, dan beran siapa yang menabrakkan sunni dengan syia, maka orang tersebut adalah pemenjuan, adalah umat. Mestinya sunni dan syia harus bersatu. Disebutkan, nama ketua mu'inya. Kemudian, dia juga mengatakan bahwa sunni dan syia, bersaudara, karena sama-sama umat islam. Ya, kita sudah sebut ya, sudah dibedakan antara, dua agama berbeda. Berbeda antara agama islam, dan agama apa? Agama syia. Ada perbedaan. Dan ini terang, bagi siapa yang, telah mengikuti pembahasan kita. Iya. Dan, alasan yang kita berikan, untuk adanya orang-orang yang memberikan, apa namanya fatwa seperti ini, ini karena kita tidak tahu, tentang madhab syia. Iya. Paling yang bercerita tentang mu'i, mu'i itu banyak, di banyak tempat, dan di fatwa mu'i sebelumnya, yang lebih, yang lebih dahulu, mereka setelah menyatakan, kesatan syia. Kesatan syia. Kenapa mereka mengambil dari satu orang saja, diastasamakan seluruh mu'i. Iya. Dan ini ketidakadilan. Ini dipakai kalau ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, bahkan mu'i yang mempatuakannya pun, dikathirkan oleh orang syia. Jelas ya? Dan di sebagian tempat, sudah ada sebagian, orang yang berbicara, menantang, untuk, apa namanya, membuat dijolak. Ya, Alhamdulillah, ulama umat islam, menandangkan. Sebab memang umat islam, bukan umat yang sedang ribut-ribut. Ada pun apa yang terjadi, di sampang kemarin. Ya, dari kejadian. Kejadian tersebut, dari hal yang memicunya, adalah perbuatan kaum syia sendiri. Ikuti aja kronologisnya, kenapa bisa terjadi. Nah, jadi kalau ingin didamehkan, atau ingin dikatakan, tidak ada keributan, yang paling pertama, yang harus diperbaiki, orang-orang syia. Karena memang keyakinan mereka, seperti yang kita terangkan tadi, keyakinan, yang mengarahkan kepada perusahaan, permusuhan. Walaupun mereka menyuruhkan, perdamaian-perdamaian, pendekatan, itu hanya makar saja. Beberapa, puluh tahun kemarin, di Azhar, ada sekelompok ulama, yang mungkin, niat-niat mereka baik, ingin melakukan pendekatan dengan syia. Begitu mereka sudah serius, ternyata orang syia hanya yang berkhianat. Jadi kalibat pendekatan-pendekatan, itu sebenarnya hanya makar dari mereka. Dan ini ada buku tersendiri, menyingkap, tentang seruan pendekatan, al-taqrib, bina sunnati wa syia. Pendekatan antara sunnah dan syia, sunni dan syia. Iya. Baik. Jadi harus dibedakan ya, antara menerangkan kesatan, penyimpangan, dan menerangkan tentang masalah hidup bersama. Hidup bersama dalam semua negara, ada aturan, ada tuntunannya. Sebagaimana kita di negeri ini, ada muslimin, ada orang-orang kafir. Iya. Non-muslim. Bersamaan dengan itu islam, ada syariat-syariat, aturan-aturan, terkait dengan muamalah, interaksi, kepada non-islam. Iya. Dan ini semuanya tidak mengganggu. Tidak terjadi, apa namanya, kerusakan di belakangnya. Kecuali kalau ada salah satu dari kedua belah pihak, yang melakukan tindakan-tindakan keliru, barulah terjadi, apa yang kadang kita saksikan. Ya Wallahu ta'ala harap. Baik, ada beberapa pertanyaan lain, tidak ada kaitannya dengan materi. Jadi untuk sementara saya, apa namanya ya, juga waktunya, kayaknya sudah lebih dari, yang disiapkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, di pertemuan, pada, sore hari ini ada manfaatnya, untuk seluruh hadirin. Dan saya berharap, semoga apa yang kita terangkan, pada pertemuan ini, ada manfaatnya, dan selalu, menjadi bekal ilmu yang baik, untuk kita semua. Innahu waliyudhali walqadir walih. Atas segala macam kekurangan, saya mohon dimaafkan, dan sekali lagi, saya berterima kasih, kepada seluruh pihak, yang menjadi sebab, terselenggaranya acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan untuk mereka, pahala yang terbaik, pada setiap ilmu, dan kebaikan yang sampai, kepada kaum muslimin. Innahu waliyudhali walqadir walayhi. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa tu biilai. Walhamdulillahirrabbilaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.